Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Otogedu, Kecamatan Maurole, Kabupaten ND, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vincenny Subbato diduga dikeroyok sejumlah warga saat pembagian bantuan langsung tunai, BLT, di kantor Desa Otogedu pada Senin, 15 Juli 2024, sekira pukul 11 Wita. Saat dikonfirmasi pada Selasa, 16 Juli 2024, Kepala Desa Otogedu, Paskalis Rega membenarkan adanya dugaan tersebut. Menurut Paskalis, ada kesalahpahaman terkait pembagian BLT dan ketidaktahuan para terduga pelaku sehingga pengeroyokan pun terjadi, namun ia tak penyebutkan jumlah pasti pelaku pengeroyokan. Kejadian bermula saat sejumlah warga tak puas dengan mekanisme pembagian BLT di Desa Otogedu dan melangsungkan aksi protes. Meski sempat diatasi dengan memberi penjelasan, ada sejumlah oknum menyeruak dan melakukan pengeroyokan atas Ketua BPD. Kapol Sek Maurole, Ibtu Syaiban mengatakan dirinya telah mendapat laporan kejadian tersebut dari anggotanya dan korban sudah membuat laporan polisi di Mapol Sek Maurole. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!